Kauan-kauan, akhir-akhir ini cukup rame berita yang viral mengenai bahan bakar yang terbuat dari air yang bisa digunakan untuk menggerakkan sepeda motor hingga 500 km untuk 1 liter bahan bakar air sebenarnya teknologi pemecahan atau elektrolisis menggunakan air kemudian dijadikan hidrogen dan oksigen dengan bantuan energi listrik itu sudah cukup lama, artinya teknologi tersebut sudah bersifat open source semua orang bisa bikin banyak lembaga, akademisi, kampus atau mahasiswa yang sudah melakukan praktikum hal yang sama ada dua metode yang banyak kita temui dalam sistem elektrolisis yaitu menggunakan wet cell seperti ini cellnya yang direndam di dalam air menggunakan dua plat positif dan negatif mungkin untuk video berikutnya saya akan buatkan tutorial yang lebih bagus dari ini ini saya bikinnya asal saja yang penting bisa jalan kemudian yang kedua yaitu sistem dry cell yaitu menggunakan plat plat-plat itu kita hubungkan dan kita pisah ada plat positif, negatif, sama plat netral yang ada di tengah untuk diisi air dan dilakukan proses elektrolisis untuk menghasilkan gas hidrogen atau gas oksigen kemudian untuk klaim apakah bahan bakar air ini bisa menggerakkan kendaraan bermotor kawan-kawan bisa melihat dari debitnya debit itu hidrogen yang dihasilkan bisa cek dari gelembungnya ini saya menggunakan selang yang cukup besar ya jadi gelembungnya dia agak lambat kalau selangnya kecil dia akan lebih cepat dari gelembungnya kita cek kalau gelembungnya masih seperti ini atau lebih cepat dari ini saya kira itu tidak akan bisa untuk melakukan pembakaran dan menggerakkan piston pada kendaraan bermotor saya telah melakukan uji coba hasil dari gelembung hidrogen ini saya masukkan ke dalam botol untuk mengisi penuh satu botol botol kecil ya itu butuh waktu sekitar 15 detik sampai 30 detik begitu penuh untuk satu botol ini saya matikan dulu begitu penuh satu botol kemudian saya ledakan menggunakan kore api yaitu untuk satu kali ledakan artinya untuk mengisi penuh botol itu butuh 15 detik dengan sistem yang gelembung yang keluar seperti ini jadi kalian jangan terpaku pada alat ya atau metodenya yang harus menjadi acuan adalah hasil dari hidrogennya bisa kita cek melalui gelembung yang dihasilkan dengan gelembung yang dihasilkan saya butuh waktu 15 sampai 30 detik untuk mengisi penuh kemudian diledakkan dengan menggunakan korek dan itu hanya satu kali meledak artinya kalau itu digunakan dalam sistem motor maka harus ada kompresi atau dorongan hidrogen hidrogen yang sangat besar dan banyak kenapa? untuk menggerakkan piston dari kendaraan dan melakukan pembakaran secara konsisten bayangkan untuk satu botol kecil saya membutuhkan waktu 15 detik paling sedikit kemudian hanya dengan sekali ledakan dia sudah habis karena memang hidrogen ini oktannya sangat tinggi jadi kenapa hidrogen banyak dijual sebagai pengimet bahan bakar karena dia oktannya sangat tinggi mungkin bahkan di atas 100 dibandingkan dengan bensin atau premium yang di bawah 100 oktannya jadi dia akan membantu pembakaran dengan sempurna dan gas hidrogen juga bisa membantu membersihkan kerak-kerak atau kotoran yang di dalam piston terutama kerak-kerak karbon yang sangat mengganggu dan membuat kendaraan tidak efisien itu kenapa semua orang yang menjual produk hidrogen generator itu biasanya menyatakan untuk menghemat BBM karena memang membantu untuk memperbaiki kinerja pembakaran dari mesin piston atau mesin pembakaran kemudian untuk soal klaim bahan bakar air ini bisa melaju sampai 500 km sebenarnya itu bukan hal yang baru di Indonesia mungkin baru kali ini tapi di luar negeri ya di Brazil itu 6 tahun yang lalu sudah ada yang mengklaim dia menggunakan elektrolisis bahan bakar air menghasilkan hidrogen menggerakkan sepeda sampai 500 km dan itu banyak sekali di wawancari oleh berbagai media lokal dan nasional kemudian sekarang di Indonesia tapi kalau kita mau lihat praktisi kita di Indonesia pun sudah lama bahkan Pak Joko Energi itu sudah membuat alat penghemat BBM yang bentuknya hampir mirip atau identik dengan yang viral itu 11 tahun yang lalu itu sudah mulai bikin dan barangnya ini banyak dijual di dalam negeri dan di luar negeri bahkan ke Arab kemana-mana itu Pak Joko Energi sudah ekspor alatnya sampai ke sana tapi beliau ya menyatakan itu untuk menghemat bahan bakar karena memang secara rasional akan sangat sulit menggunakan mesin pembakaran internal untuk menggunakan bahan bakar hidrogen tapi kalau untuk membantu pembakaran itu sangat rasional dan risetnya banyak bahkan NASA pernah menerbitkan jurnal bahwa hidrogen memang bisa untuk menghemat bahan bakar kalau pun digunakan untuk melakukan pembakaran pada mesin injeksi itu membutuhkan kompresi yang sangat banyak sekali dan konsisten kenapa harus konsisten karena dia bentuknya kan udara jadi karena berbentuk udara dia sangat ringan mudah meledak dan densitas energinya rendah dibandingkan dengan bahan bakar minyak karena itu kalau memang mau membuat mesin yang berbahan bakar hidrogen ya kita membutuhkan mungkin baterai yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dan kalaupun sistem sel kering ya harus membuat plat yang cukup banyak untuk bisa menggerakkan kendaraan bermotor paling tidak untuk melakukan pembakaran pada mesin injeksinya dan itu harus dilakukan oleh hidrogen secara konsisten karena hidrogen tadi cukup ringan ya itu kenapa dia harus di kompresi kalau mau digunakan pada kendaraan sehingga satuannya bukan liter atau liter per menit lagi tapi kilo jadi orang dimanapun kalau menjual hidrogen itu pasti satuannya kilogram dan hasil riset untuk menghasilkan satu kilogram hidrogen membutuhkan daya listrik sebanyak paling tidak 39 kilowatt bayangkan kalau satu kilowattnya listrik kita membayar 1400 kita kalikan 39 kwa itu sudah di atas 60 ribu harganya untuk satu kilogram hidrogen dan saat ini efisiensi hidrogen padat atau hidrogen cair untuk satu kilo hidrogen itu bisa 80 km atau 70 km jadi itu kenapa kendaraan yang berban bakar hidrogen itu menggunakan sistem fuel cell yang mengubah hidrogen dengan fuel cell tadi menjadi listrik untuk menggerakkan dinamo itu juga yang dilakukan oleh BPPT tangki metal hidrid tangki metal hidrid ini diisi saat ini diisi dengan hidrogen dari tabung yang besar yang dengan tekanan 150 bar kita isi di dalam metal hidrid jadi dari sini kita alirkan kita pasang pressure gauge di sini lalu kita alirkan ke dalam controller tidak seperti kendaraan konvensional yang menggunakan bensin atau solar sepeda motor mobil dan truk yang menggunakan fuel cell menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik untuk menggerakkan motor listriknya karena sepenuhnya digerakkan oleh listrik kendaraan berbasis fuel cell ini juga diangkap sebagai kendaraan listrik kalau pun misalnya hidrogen bisa digunakan langsung pada mesin injeksi kendaraan mobil atau motor ya tentu toyota tidak perlu membuat toyota mira yang hybrid yang menggunakan fuel cell tinggal kendaraan semua kendaraan toyota dipasang tanki kompresi hidrogen sudah tinggal dijalankan dia akan bisa berjalan kalau memang hidrogen bisa menggerakkan mesin injeksi cuman kadangkan kalau kita mengkritisi sesuatu itu kita langsung diserang bahwa kita tidak menghargai inovasi atau kadang bicara seperti ini kita akan di counter ya di counter balik oh nanti ada mafia minyak atau elite global yang ketakutan kalau ada orang yang bisa membuat bahan bakar dari air saya kira perkembangan teknologi tidak seperti itu artinya orang siapapun ilmuwan atau berbagai macam negara akan berlomba-lomba mencari energi yang paling efisien dan teknologi sekarang itu sudah sulit untuk disembunyikan karena eranya sudah sangat terbuka jaringan internet sudah sangat meluas seperti dulu misalnya ketika ada baterai yang bisa dicas itu banyak orang yang berbicara tidak akan bisa maju teknologinya karena banyak kepentingan mafia minyak atau apa yang akan ketakutan kalau itu akan terjadi nyatanya teknologi baterai semakin berkembang bahkan sekarang kita sudah mulai shifting besar-besaran ke kendaraan listrik saya pun menghargai siapapun yang berinovasi tapi harus berdasarkan kaedah ilmiah dan kaedah uji seperti kendaraan tadi yang diklaim sebenarnya untuk pembuktiannya cukup simple cukup tangkinya dilepas kemudian kendaraan itu dijalankan atau bensinnya dikuras habis tangki dilepas kendaraan itu dijalankan di lapangan atau dimanapun baru bisa kita nilai apakah itu fakta atau tidak karena seperti ini orang yang mengklaim sebuah inovasi kita tidak bisa menuntut untuk kamu harus membuka inovasinya dan mempertanggungjawabkan ke pabrik tidak seperti itu karena selama dia tidak menjual produknya dan tidak ada konsumen yang dirugikan kita tidak bisa menuntut atau tidak ada konsumen yang berat untuk menuntut jadi kalau semua orang mau mengklaim free energy segala macam ya semua orang itu bebas tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk menunjukkan sistem kerjanya seperti apa kecuali produknya tadi sudah dijual di pasaran kalaupun memang produknya radio reliable atau masuk akal dan kemudian teruji maka kita akan melihat mungkin dalam 1-2 tahun ini akan dijual di pasaran terus ada yang bilang juga oh ini masih diurus patent-patennya teknologi ini teknologi elektrolisis baik dry cell maupun wet cell itu patentnya sudah terbuka mulai tahun 60-an kalau ada orang yang mematenkan sistemnya semua orang nanti yang menggunakan akan kena copyright dan harus membayar patent ke orang tersebut dan itu saya kira tidak mungkin karena sudah terbuka sekali teknologinya banyak sekali yang membuat kawan-kawan kalau browsing di youtube banyak sekali yang membuat bahkan yang debitnya lebih besar juga banyak jadi teknologi ini saya kira kalau mau dipatenkan sekarang ini teknologi sudah open source semuanya orang bisa bikin dan jurnalnya sudah banyak praktikumnya banyak kita tinggal niru saja sama memodifikasi kemudian untuk masalah elektrolit memang ada banyak sekali macamnya ada yang pakai garam ada yang pakai KOH ada yang pakai soda api cuman ada beberapa riset yang menyatakan bahwa yang cukup efisien itu KOH itu yang paling banyak digunakan sekarang jadi kalau mau dipatenkan apakah elektrolit yang dipatenkan kemudian muncul unsur kimia baru atau teknologi ini yang dipatenkan karena teknologi ini sudah open source yang mau dipatenkan apanya seperti itu air yang mengandung hidrogen ini cukup baik untuk kesehatan makanya ada yang jualan air hidrogen harganya jutaan tapi kita bisa bikin sendiri dan kita minum sendiri oke kawan-kawan demikian penjelasan saya singkat sekaligus pendapat saya mengenai teknologi bahan bakar yang terbuat dari air terima kasih selamat menikmati